Kami keluar dari rumah itu sudah tahu bahwa kami punya rumah pasti hangus terbakar Karena sebelum kami jalan itu sudah terbakar setengah bagiannya Kejadian ini berawal pada pukul 11.57 waktu Indonesia Tengah Dimana pada saat itu kami semua isi-isi rumah dalam keadaan tidur Kami semua nyenyak, tidak ada yang mendengar itu Saat itu anak laki-laki saya yang SMP mendengar bunyi suara yang ledakan itu dia membangunkan Saat dia bangunkan itu batu-batu sudah masuk ke dalam rumah Dan sudah menyambar gorden di dua kamar itu sehingga terjadi kebakaran Dalam kepanikan itu kami harus ke kamar mandi untuk ambil air untuk menyiram Tapi saat kita siram dia jatuh lagi di tempat yang lain lagi dengan bara api yang sudah semakin besar Sehingga upaya yang kami lakukan adalah kami dengan senter HP itu kami cari kunci motor dan bisa pergi dari rumah Yang kami pikirkan dalam hati kami itu hanya HP dengan ambil kunci motor supaya bisa pergi jauh dari situ Supaya kami tidak terbakar Setelah dari situ kami bawa motor langsung pergi ke Boru Sampai kami berhenti itu di rumah penjahit Boru di dekat persawahan Dan di situ kami memandang itu dari kami keluar dari rumah itu sudah tahu bahwa kami punya rumah pasti hangus terbakar Karena sebelum kami jalan itu sudah terbakar setengah bagiannya Setelah itu langsung menuju ke Hikom Besok paginya kembali dan melihat bahwa rumah saya sudah rata tanah Dari situ kami langsung kita lihat suasana keadaan di Boganatar dengan abu vulkaniknya yang begitu banyak Sehingga kami sekeluarga memutuskan untuk ke Bokang Sampai di Bokang saat itu untuk dari pihak pemerintah desa Bokang sudah membangun tenda Tenda untuk menerima kami pengungsian dari ulang gitang Sehingga kami datang situ Tapi karena kami jalan hanya berbekalkan pakaian di badan Tidak ada apa-apa untuk kami bawa Sehingga kami memutuskan bahwa cari keluarga yang kami kenal di Bokang itu untuk menjadi tempat penginapan kami Sampai dengan hari pertama juga belum ada bantuan dari desa juga belum ada Dari pihak pemerintah juga belum ada Sehingga karena saya punya anak kecil Sehingga saya tidak bisa membiarkan anak saya tidur Beralaskan tikar di atas lapangan yang masih ada dengan segitu material di bawahnya Sehingga kita tidur juga tidak nyaman Orang besar tidur juga tidak nyaman Apalagi anak-anak yang berusia balita Sehingga tadi malam saat pembagian kasur dari BNPB Itu juga kami belum bisa mendapatkannya Dan hari ini dari pihak kementerian sosial Datang dan sudah bisa memberikan kepuasan tersendiri Walaupun hanya satu kasur untuk kami berlima Itu juga tidak jadi masalah Intinya kami sudah dapat tempat untuk bisa kami tidur Itu rumah terbakar itu seisi rumah habis? Ya seisi rumah habis Apa-apa saja? Saya punya rumah itu tuh isinya penuh Karena ini otomatis pakaian semuanya habis Saya jual minyak tanah dan saya punya uang minyak tanah semua juga terbakar semua Ini barang-barang peralatan semuanya Buku, laptop, ijasa Ijasa saya punya ada tapi yang saya punya anak-anak mereka punya Karena mereka ambil untuk ini sekian Karena permintaan dari sekolah untuk urus ini Biasiswa akhirnya semuanya terbakar semua Tapi kemarin dengan mendengar penjelasan dari Ibu Bupati Bahwa ini nanti akan diusahakan Mudah-mudahan itu memberikan kebahagiaan untuk saya Saya juga bisa mendapatkan cabunya anak-anak ini di jasa Rumah sudah terbakar Ibu Terus selanjutnya mau bagaimana? Bantu saya itu Saya ini sebagai manusia Kita manusia pas kita masih bisa bekerja untuk bisa memulihkan yang sudah hancur Kemarin juga Bapak dari Kepala BNPB Pusat menyampaikan bahwa Mereka akan memberikan bantuan untuk kami Tapi kita sebagai manusia kita juga menerima itu Kita berusaha supaya bisa kembali pulih Saya kuat bahwa itu adalah rencana Tuhan Pasti rencana itu juga indah untuk saya nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!